hai oke sebenernya ini beritanya emm agak basi ya pikir-pikir ya tapi ya baik gua perjelas bagian enggak tahu daripada tidak sama sekali jadi gua mendapatkan sebuah dua berita yang gue ambil dari konspek anime Fails jadi studio Toei animation studio yang menaungi anime-anime legend seperti Dragon Ball, Slime Dunk bahkan One Piece dikabarkan telah diretas oleh seorang atau sebuah oknum atau apapun itu ya kan motifnya gua juga enggak tahu motifnya apaan gitu jadi nanti untuk anime ini sendiri itu akan dikabarkan ditunda dulu ya bang karena banyak sekali kebocoran-kebocoran data yang mungkin akan mengganggu penayangan-penayangan anime dari studio Toei animation gitu kan emang apa yang bisa diretas ya ya kalau gua sih yakin ya studionya pasti punya episode terbaru-baru yang belum dirilis gitu kan data-data misalnya sekarang episode berapa udah ya udah udah ngikutin One Piece lagi semenjak 8 tahun lalu gua nah yang kayak gitu kan apa jangka nanti sudah ada nanti dapat data lalu datanya ini misalnya videonya gitu kan videonya gitu kan tayang bulan depan mereka didapet gitu kan kayak gitu kayak gitu bisa saja gitu kan terjadi gitu kan jadi yang dilakukan oleh studio ini menurut gua sudah sangat tepat melindungi data coy mungkin di Indonesia data itu enggak penting tapi di luar negeri data-data itu penting-penting-penting dan penting banget kalau kita ya kan lihatin aja tuh di Instagram ya kan ada yang bikin story berapa umur kamu ya kan oh ngetik semua umur ya kan dapat datanya umur-umur kau itu kan itu dijual mahal coq kalau banyak coq gitu nah disini gua ada sekomentar dari admin ya kan artikel translation terima kasih banyak untuk penonton One Piece ya kami mengumumkan ya kan pada jam sebelas animation nah adalah aksesnya ada orang yang mengakses secara tidak resmi gitu kan orang masuk ke dalam sistem secara tidak resmi itu mengakibatkan penundaan enggak cuma One Piece tapi juga banyak sekali anime-anime rilisan mereka dan kemungkinan besar akan ditunda hingga sampai paling lama kemungkinan besar menurut gua pribadi adalah satu bulan sampai memang keamanan dan juga data server dan lainnya dianggap aman dan pulsi gitu oke daripada datanya hilang-hilangkan nanti mengganggu proses produksi mending kita bersabar aja demi keamanan bersama gitu ya jadi itu aja yang bisa gua sampaikan di video kali ini thanks for watching see you next time